Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya Datang dari hamba Allah dari Demak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Demak mau bertanya Berdosakah saya jika mempertahankan rumah tangga Hanya demi kebahagiaan anak Bu ya Mohon jawabannya Bu ya, terima kasih Mempertahankan itu kan sebuah perjuangan Tentunya bukan berdosa Malah Anda mendapatkan kemuliaan Dan keutama Anda berpahala Mempertahankan rumah tangga Demi kebahagiaan anak adalah hal Bahkan sebuah wajiban bagi Anda Sepertinya Anda punya masalah Dalam rumah tangga Anda, itu yang kami tangkap Kalau rumah tangga Anda tidak bermasalah Anda akan bertanya tentang yang demikian ini Kemudian mungkin antara cerai Tidak cerai, kalau cerai bagaimana Urusan anak, sehingga okelah Saya akan bertahan begini Yang penting anak, sukses, belajar, dan sebagainya Kami sampaikan Suatu ketika Anda akan menuai kebahagiaan Dengan kebaikan anak-anak Anda Insya Allah Yang memberikan hiburan bagi Anda adalah Anak-anak Anda Akan tetapi hidup itu Kan diusahakan, diupayakan Apa yang menjadikan Anda kok sampai ngomong begitu-itu Itu yang harus Anda lacak terlebih dahulu Paling enak adalah Mendidik anak, mempertahankan mendidik anak Dengan nekmat, kan begitu Bukan dengan pahit Bukan dengan Sakit hati Bukan dengan ke Dengan capek Bukan Maka Anda cari apa sih sebabnya Anda kok sampai bertanya Seperti itu Apa yang terjadi pada dirimu dengan suamimu Kalau memang ada permasalahan Diselesaikan Damai Diskusi yang baik Ambil hakam teman-teman untuk menjelaskan Hidup itu nyaman loh ya Jangan sampai Kan sudah Anda min dia plus Kan sudah selesai Nyambung sebetulnya Kalau masalah kurang cinta dan sebagainya Apakah tidak cukup anak itu untuk pengikat menjadi penumbuh suburnya cinta Harapan-harapan nanti Kemudian Allah kan ada di Di balik pernikahan ini kan ada Allah Ada Rasulullah Mana itu semuanya Kan begitu Jadi kita hidupkan akal renung kita itu Untuk bisa kita sampai kepada Mahabbah Mahabbah pertama Mahabbah akli ya Mahabbah akal dengan akal kita Itu istrimu Itu suamimu Itu bapak anak-anakmu Itu ibu dari anak-anakmu Terus pikirkan Dan diri tahu oleh Allah Itu hubbul akli dengan akalnya dulu Bahasanya ini adalah orang yang Halal untukku dan ini Terus pikirkan Kemudian anda pikir Bahasanya anda tanggung jawab disini Kemudian ada Dia adalah umat Nabi Muhammad Terus anda pikirkan Kemudian anda belajar Bagaimana tidak menyakiti seseorang Setelah itu anda Anda muncul setelah itu Ketidaktikaan anda Untuk kejam kepada pasangan Jika sama-sama belajar Akan nemui nanti kebahagiaan Jadi Benar yang anda lakukan Bahkan itu sebuah kewajiban Akan tetapi Janganlah anda menjalani hidup Dengan cara semacam itu Capek Kalau capek itu Setan yang berperan Kadang-kadang memasukkan anda Wilayah putus asa Sehingga apa Na'udhu billah Melakukan kehinaan-kehinaan Di balik itu semuanya Baik Kemudian Makna mempertahankan Untuk kebaikan anak itu Mempertahankan Maknanya apa sih Artinya mempertahankan Artinya mempertahankan Untuk anak itu Demi kelestarian Pendidikan anak Kebaikan pendidikan anak Di sisi lain Anda sendiri selamat dong Jangan sampai Seperti yang dikatakan Na'udhu billah Seorang wanita Dia punya Dia Ingin Anaknya sukses Sampai dia berjanji Saya tidak akan menikah Dia canda Seorang wanita Semoga Allah memberikan Dan dia mendapat hidayah Setelah itu Alhamdulillah Seorang wanita Dia tidak mau menikah lagi Karena Mempertahankan Agar anaknya saja bisa Saya tidak ingin anak saja Anak saya berubah Dengan saya Maka saya akan Pertahan dengan sendiri Agar anak saya Sampai sukses Anaknya sekolah Anaknya kuliah Lima tahun Dia bertahan Lima tahun Dia bertahan Dengan menjaga kemuliaannya Yang penting Anak saya bisa Seolah kuliah Rupanya setelah itu Lima tahun menjaga kemuliaan Setelah itu Hampir lima tahun Juga melakukan kehinaan Setelah lima tahun Dia cerita bahasanya Anak saya Baru anak saya yang ketiga Memasuk kuliah Itulah saya terjerumus Jadi dia manusia normal Dia wanita normal Dia senang sama laki-laki Cuma hanya karena Dia ingin anaknya sukses Tapi dia tidak memperhatikan Kepentingan pribadinya Ternyata pak Diam-diam Dia melakukan perzinaan Sambil anaknya kuliah Ini kebodohan Setelah hampir lima tahun Dia menyesal Apa yang harus saya lakukan Menikah Anaknya sudah selesai Sebagian kuliah dan sebagainya Dia penyesalan Setelah mendengar ceram-ceram Menyesal betul Yang anda sampaikan Saya egois waktu itu Saya hanya pengen Anak saya sukses-sukses Saya tidak mau menikah lagi Kenapa? Takut nanti Angganggu anak saya menikah Tapi Sisi lain saya punya kebutuhan Lima tahun saya bisa bertahan Lima tahun berikutnya Saya tidak bisa Melakukan kehinaan Seperti itulah Hati-hati Jadi anda Harus di saat anda punya rumah tangga Seperti yang anda rasakan itu Harus ada jaminan bahasanya Anda tidak akan melakukan kehinaan Boleh Anda pertahankan Menjaga anak Anda akan bahagia pada suatu ketika nanti Insya Allah Tapi tolonglah Jangan rumah tangga dengan seperti itu Hendaknya rumah tangga harus indah Indah Dan indah Wallahu alam bismillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton